jangan bikin aku menyesal dengan kata-kataku ya yang masa lalu biarkanlah di masa lalu udah gitu aja gak pernah ada pernah gue tunjuk ya hi guys gue Kezia yo what's up guys apa kaps gue Jovial dan hari ini kita bakal main jujur gak sih iya kamu tuh jujur gak sih aku mah selalu jujur oh bener selalu kamu jujur gak jujur iya udah kamu tuh pernah bongong sama aku gak pernah tapi kita ngasih bahasi nanti aja kamu mau mancing goreng-goreng ini deh gak usah gak pernah kamu nanya aku aku juga bisa nanya kamu kan bisa jadi aku juga bakal ada pertanyaan buat kamu ada kamu dapet giliran deh tenang aja yaudah awas ya kalo kamu gak jujur ya kenapa jujur gak sih ada pilihan untuk gak jujur ada pilihan untuk enggak ya oke yaudah seru nih oke seru ayo 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 kenapa dulu kamu pilih buat deketin aku dan akhirnya kamu pacarin ini gimana sama ada sih jujur gak sih iya kamu harus jawab mah intinya kamu harus jawab jujur jujur lebih ke personalitynya sih keblowonannya hahaha gak nih guys gak personalitynya aja waktu itu waktu pertama kali gue ketemu dia menurut gue sangat nyambung aja dan gue sangat tertarik sama personality ini gitu jadi kita ngobrol langsung nyambung jadi karena nyambung dong plus kamu menado hahaha ini harus jujur gak sih kan ini harus jujur jadi kan aku menado kalo aku bukan menado kamu gak deketin enggak itu point plus oh point plus tapi kalo aku bukan menado kamu tetep deketin ini bukan di pertanyaan ini tapi aku sekarang pertanyaan ke kamu oke kamu enggak sih kapan pertama kali kita jalan berdua sebutin detailnya kita kemana pake baju apa jam berapa kamu enggak guys masalahnya guys kalaupun gue inget dia gak bakal tau ini jujur atau enggak karena kan dia ini yang gak inget kalo gak salah pulang dari after party nya youtube fanfest 2019 2019 oke the next day gitu kayak the next day aku nemenin kamu gigi ke dokter gigi oke terus kita makan sushi gak sih aku aku pake baju jaket adidas yang family iya 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 itu kan pertama kali gak tau itu tuh kan tuh kan jadi terus tau gue mau kan gimana dia yang gak inget so gini so gini ya masa kita udah sering reading bareng kita udah sering berduaan tapi untuk kerjaan lumayan lama gitu iya tapi kan gak jalan di dua jadi untuk din iya duh nah ini karena nyambung semuanya jadi kayak ada jadi lupa udah 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 yang gak inget udah kita kan cinlock ini pertanyaannya kata gini ya kita kan cinlock dan banyak yang bilang gak bakal lama hubungannya menurut kamu kenapa kita masih bisa sampai sekarang kita masih bisa sampai sekarang pertanyaannya sulit ya kan kenapa kita masih bisa sampai sekarang berarti ya kita nyambung gitu pasti gini semua orang pasti ada hal yang gak nyambung kan tapi kita yang nyambungnya lebih banyak daripada yang gak nyambungnya oh begitu oke oke menurut kamu kenapa kita masih bareng sampai sekarang dulu aku juga suka ngomong gitu aku juga suka ngomong kayak ah gak lama nih gue gak mungkin cinlock karena in any production gue gak mungkin cinlock karena menurut aku orang-orang yang cinlock itu berarti dia akan selalu jatuh cinta sama orang yang lawan mainnya doang gitu sedangkan peran banyak ya iya nah cuman makanya kenapa aku mau sama kamu karena i knew kayak gak mungkin cuman sekedar di produksi film itu gitu kayak udah keliatan lah dari awal kok gitu sih ini cinlock pertama kamu ngeliatnya? iya kamu gak ya? gak sama-sama aku kan belum pernah sama siapapun yang lawan main aku pernah? siapa? pernah pernah gak pernah gak pernah gak pernah siapa? gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah gini itu kan harus pacaran cinlock terus pacaran ntar gue yang bt sendiri males udah udah next waduh aku tau banget iya gombalan buaya aku yang paling kamu inget tapi awalnya kamu males dari kamu gak? gombalan buaya aku yang paling kamu inget yakin gak ada gombalan buaya tuh kemarin akhirnya baru posting loh di instagram dia kayak the typical buaya sentences gak gitu aku tuh gak kayak gitu iya bukan tipikal buaya sih tapi ada sesuatu gombalan kamu yang ini yang baru aku bahas kemarin yang aku bilang inget gak kamu dulu? aduh hahaha gak lah itu itu bukan gombalan gue gak intinya gini guys oke gue kasih tau ya aduh gue kasih tauin bukan itu aku kasih tau secara ini ya diplomatisnya jadi waktu awal-awal dia tuh sweet talknya yang kayak tapi ini klise banget sumpah ya itu dia makanya kamu kenapa aku bilang itu gombalan buaya karena klise dia bilang kayak aku tuh gak gak pernah ngerasain kayak gini kalo siapa-siapa ada gitu tapi kamu kayak tapi aku gak pernah ngomong itu ke cewek lain gak ngomong? udah menurut gue ya generasi sekarang tuh harus sungguh dengan kata-katanya gitu jadi kamu optimisnya harus sungguh iya berarti you meant it iya tapi jangan bikin aku menyesal dengan kata-kataku ya sebutin satu hal yang bakal bikin kamu mutusin aku mendadak ya kalo kamu tiba-tiba sama orang lain sih itu aja aku mah sederhana itu batasannya kalo kamu tiba-tiba whatsapp intens sama cowok lain atau tiba-tiba suka nelpon atau engga jalan temen bukan temen bukan apa tiba-tiba jalan dinner bareng tanpa kabarin itu udah aneh itu udah baunya udah aneh lah basically selingkuh lah iya itu kayak gitu tapi kalo misalnya cuma bikin kesel gitu tiap hari bikin kesel jadi gak kamu kan juga tiap hari bikin aku kesel mustahil bikin aku kesel dari sari mustahil ngomongin bener aku kasih tau aja nih hahaha hahaha lagu yang kita banget apa tolong kamu nyanyi ah banyak banyak banget lagu yang kita banget ada satu yang kita bisa nge-rap bareng Justin Bieber sama Sean speak Sean eh gak bener oke coba yuk kita rak bagian rapnya guys guys ini kalo misalnya ditanya lagu apa yang kita banget kayaknya itu deh aku bilang as long as you love me deh Justin Bieber karena awal-awal kita vibe-nya with that song ya i don't know if this makes sense but you're my hallelujah give me time and place i'll rendezvous i'll fly you there i'll meet you eh ask trust couple things i can't spell without you now we're on top of the world but that's just how we do you still tell me the sky's the limit but the sky's our point of view man we stepping out like woah camera point of shoot ask me what's my best side i stand back and point at you you the one that I argue with fell nah kamu selalu gamel gitu you girls keep on with but the grass ain't always greener on the other side it's greener on the other side so i know we got issues maybe true 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 but i'd rather work on this with you then go ahead and start with someone new as long as you love me bro hal yang paling kamu benci dari aku apa? harus sebutin satu dan alasannya apa? okeh gampang gampang aku juga udah tau what? dia tuh time management dia tuh buruk tapi bukan time management gue cuma karena gue tuh bawaannya tuh selalu santai kalo dia tuh selalu kayak geresak gerusuk dan selalu panik gitu loh kalo udah agak telat nah kalo gue lebih kayak yaudah udah telat misalnya nih bukan-bukan yaudah juga sih misalnya gini gue tau nih udah mepet udah mepet bedanya gue geresak gerusuk sama gue santai menurut kamu ga ada bedanya? menurut aku bedanya cuma kita panik malah takutnya ada yang ketinggalan ada apa jadi gue tuh selalu membawa sesuatu kepelatan atau kemepet kemepetan tuh dengan santai aja gue masih yang kayak oh yaudah mana ya nih simpen dulu di tas apa-apa kalo dia tuh cepet cepet udah pelat padahal sebenernya secara waktu sama aja waktu yang dibuang gini kalo udah waktunya mepet kamu terus mempercepat segala pergerakan kamu dengan kita mempercepatnya itu orang wajar biasanya geresak gerusuk tuh bukan mempercepat itu bukan geresak gerusuk mempercepat geresak gerusuk tuh kayak oh hancur semuanya enggak tapi kamu tuh semuanya mempercepat oh ini dipercepat dipercepat kamu tuh suka kayak eh udah cepetan sini mana tiketnya itu mempercepat kem next lah next nanti kita berantem nih sini wow saingan aku dulu siapa aja ada yang kamu gak ceritakan aku brilio sih hebat saingan aku dulu deketin kamu siapa aja ya mesti gue buka disini gak enak sama orangnya ya gak tau sih gak enak sama aku juga gue lupa siapain ada yang kamu gak ceritakan aku itu sebenernya pernah oh gak ada gak ada karena gue cerita tapi ada yang deketin siapa aja ada kasih orangnya jangan disebut gak enak kamu tau kamu udah cerita semua ke aku ya udah oke sebutin semua hal bedanya aku dibanding mantan-mantan kamu apa nah ini satu aku tau kamu bilang apa aku tau kamu bilang apa kamu orang menadu pertama tuh kan gak seru banget jawabannya gak seru gak seru pernah yang mana gak pernah ada pernah gue tonjok ya tuh kan tuh menadunya keluar tuh menadunya keluar menadunya keluar itu kejalan di edit itu justru itu awal videonya ke situ lu pernah gue tonjok ya jangan 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 diulang-ulang zoom-zoom muka please ini tau gak ini pertanyaan harus mikir gak bisa gue jawab di tempat karena kalo aku bilang yang lain gak baik hati ya bullshit semua orang baik hati kan itu kayak gak mungkin aku bilang kamu lebih baik hati dan semuanya itu gak mungkin perbedaan yang jelas ya itu secara ras dan secara pendidikan oh ada satu apa aku tuh lebih aku paling sering hangout sama orang tua kamu oh ah gak salah ya ya berarti deket sama keluarga oh iya bener ya guys di hubungan-ubung aku sebelumnya kayak aku gak sedeket itu sama keluarga ya ya ketemu-ketemu tapi kalo sama kamu tuh kayak ketemu ngobrol ngongkrong ngobrol itu jadi lebih deket sama keluarga iya ya aku tau mungkin semua mantan kamu deketin keluarga kamu tapi aku beda aku dari dulu tuh yang lain kayak tiga kayak sebutin hal paling bucin yang udah pernah aku lakuin buat kamu aduh banyak banget lah banyak lah apa dia baik banget guys tumpah tiba-tiba enggak tapi kamu tuh emang baik banget sih i i i guys seru pertanyaannya brilio kamu research ya 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 brilio reset dan brilio kayaknya wajib main game ini semua-semua pasangan di Indonesia apa yang cindok-cindok tuh kasih tau tuh untuk main pasangan uu ada pertanyaan bikin kesel gak? ada yang bawa-bawa mantan yang masa lalu biarkanlah di masa lalu udah gitu aja ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada mantan-mantannya oh iya iya guys kalo mantan-mantan gue nonton siapapun i'm sorry gak bermaksud menjelekan oke guys thank you for watching semoga kalian enjoy ke uan kita begitu ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel brilio dan video ini tolong di-share itu dia banyak orang pacaran ngerti di warga loh ngerti gak? orang pacaran ngerti di warga